Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi ya tentunya di channel ini di channel hadibat Allah saat ini saya berada di kota marabahan lagi teman-teman ada yang ingin lihat kota marabahan lagi silahkan ya ditonton sampai selesai kali ini kita akan mencoba untuk menuju ke kecamatan tebukan tapi gak sampai kesana sih ya karena saya gak pernah kesana nih teman-teman kita coba bikin vlog 10-15 menit ya ini ke arah tabukan ke sebelah kiri karena gak ada tujuannya nih teman-teman kita kemana nih ya jadi kita coba menyusuri jalan ini saja nah disini kita akan melihat ini kita melewati apa nih kejaksaan negeri beritokwala ya ada di sebelah kanan saya jarang-jarang kesini teman-teman pernah sekali gak jauh-jauh juga ya dekat aja ya dari sini ini ada pengadilan negeri marabahan di sebelah kiri teman-teman nah ini jadi katanya ini sampai ke kecamatan atau bukan sana teman-teman tapi gak pernah ya gak pernah sampai kesana teman-teman kita coba lihat saja jalurnya seperti apa dan suasananya seperti apa ini hadapan rutan marabahan ya di sebelah kiri ya jalannya agak sedikit bertambal-tambal teman-teman jadi berhati-hati untuk melewati jalur ini ada koding 1005 baritokwala masuk ke sebelah kanan sana ya nah ada petunjuk arah kalau lurus ke tabukan kalau ke kiri menuju ke barambai teman-teman nah ini ke barambai ya ke sebelah kiri sini kita santai saja karena gak mengetahui apa nih gak menguasai medannya teman-teman jadi kita pertama nih ya sama-sama pertama kali melalui jalur ini bagi teman-teman yang pertama sih ya belum pernah kesini ya kita sama-sama melihat suasana disini teman-teman dari marabahan menuju ke arah tabukannya ke camatan tabukan ke tembar itu kuala kita akan coba 10-15 menit untuk melihat suasana disini sampai saat ini masih banyak rumah penduduk disini teman-teman kita bisa duluan gak ya susah ya nah jalannya mulus nih mulus ya disininya ya nah ini ada jembatannya kita pelan-pelan jembatan kayu masih ya wah itu apa tuh berlubang tuh tadi ada truk ya bagaimana truk melewati sini teman-teman ya ada musholla di sebelah kanan wah ada telepon sih ya hmm saya berhentikan dulu teman-teman nanti kita sambung lagi ya kita lanjut teman-teman tadi ada teleponnya jadi ngangkat telepon dulu kita lanjut perjalanannya menuju ke arah kecamatan tabukan ini ya dari kota marabahan nah ini yang nanam padi ya udah di sebelah kiri teman-teman wah asik ya ini baru pertama kali teman-teman saya baru pertama kali kesini olobenteng 1 SDN olobenteng 1 jadi kita masih berada di kelurahan ulu benteng berarti kita masih berada dalam wilayah marabahan kota teman-teman walaupun ini sudah keluar kota nih kayaknya wah asik ya jalannya lumayan asik jalannya bagus dan kondisi jalan yang juga gak begitu ramai teman-teman nah ini para petani yang lagi nanam padi jadi musim tanam disini ya wah airnya tuh banyak ikannya kayaknya teman-teman kayaknya sih wah asik ya jalannya ya asik karena baru pertama kali teman-teman ini kapan-kapan kita coba nanti ke kecamatannya 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 siapa tahu nanti ada kesempatannya untuk sekarang belum sih teman-teman karena kita benar-benar gak ada apa ya kesana ya gak gak ada tujuan ini kita mau kemana kita cuma menyusuri jalan ini saja nah ini banyak rumahnya disini nah ini ada sawit disini ternyata saya lihat tadi jembatan ada yang buruk lubang tapi truk ada disini teman-teman siapa yang tahu ya lewat mana ya truknya ya nanti ya itu pas ada jembatan yang bolong tadi teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati awas tikungan lumayan tajam ini lumayan tajam kita hati-hati karena terlindung teman-teman sepatu ada mobil ya di depannya ini kita masih belum menemukan petunjuk kita berada di wilayah mana teman-teman apakah masih berada di wilayah Ulu Benteng atau sudah meninggalkan ya langgar alihijrah bagus ya misalnya ya ada warung ini ada suai kecil ternyata teman-teman di sebelah kanan kita kita bisa lebih cepat dari ini cuma karena sambil ingin melihat-lihat suasana disini jadi kita santai saja teman-teman nah itu mungkin ada batas wilayah ini kita pelan-pelan kita baca semoga selamat sampai tujuan berarti kita sudah meninggalkan wilayah kota Marabahan teman-teman disini ya batasnya tapi kecamatannya masih belum kecamatan entah bukan kayaknya saya kurang tahu juga teman-teman karena baru pertama kali ini sampai kesini ini ada yang ngangkut sawit di sebelah kanan tidak kerasa ini videonya harus saya hentikan karena sebentar lagi beberapa menit lagi kita cari tempat yang enak untuk berhenti teman-teman jadi sampai disini jalannya bagus ya bagus jalannya ini kita berada di desa mana gak tahu ya tapi disini ada penduduknya teman-teman gak ada petunjuknya ya oke mungkin videonya saya cukupkan sampai disini dulu ya mohon maaf ya karena terdapat banyak kekurangan dan masih belum bisa untuk menunjukkan sampai jauh kesana apalagi sampai ke kejamatan atau bukan cuma mending ya untuk melihat lihat suasana di barabahan ini teman-teman saya pun baru pertama kali ini jadi belum ada referensi untuk menuju kemana jadi nanti kapan-kapan videonya akan kita ulangi ya untuk untuk kembali ketabukan ini sampai disini dulu ya terima kasih yang telah menonton teman-teman sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan saya kiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih